Nah ada video saya sebelumnya tentang memaku kayu yang gampang pecah, bagaimana trik dan caranya untuk memaku supaya jangan pecah. Dan banyaknya komentar yang meragukan hal itu, maka dengan ini saya coba membuat videonya agak panjang sedikit. Ini adalah kayu yang gampang pecah, yang jenis kayunya bisa kita lihat aja gampang sekali pecah itu. Bisa kayu, disini kayu kulim, disini ada merbau, itu gampang pecah kalau dipaku. Nah seperti kejadian ini, kejadian disitu kita coba paku dengan biasa, karena jaraknya tidak sama. Paku yang pecah ke pinggir, paku yang tidak pecah ke tengah. Nah ini kita contohkan lagi ini, yang pecah itu di tengah, agak ke dalam kita buat, aneh seperti ini. Kawan-kawan, kalau ini pecah dia pecah juga. Nah ini sudah ke tengah, jadi coba kita tumpulkan dulu pakunya seperti ini. Ini paku saya tumpulkan dulu dengan cara seperti ini. Tumpulkan betul dulu pakunya, seperti ini. Seperti ini, kita tumpulkan dulu pakunya. Kalau sudah tumpul begini, tumpulkan betul. Nah seperti ini. Jadi ini kan disini kita apa yang kita taruh di pinggir memakunya seperti ini. Kan ini di pinggir, seperti begini kan. Nah coba kita pakukan, kita teruskan. Pecah enggak dia? Sampai ke dalam. Kan tidak pecah? Ini contohnya kawan-kawan. Ini karena sudah kandas. Ini seperti ini. Inilah contohnya aslinya. Saya membuktikan karena terlalu banyaknya komen yang saya akan-akan negatifkan sama kita. Begini caranya membuktikannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang mendukung channel ini. Terima kasih.